Hai selamat datang lagi di channel Sony YouTube kali ini aku akan review nih speaker yang pada cari speaker kecil yang enggak kecil-kecil amat sih speakernya medium lah ya segini nih lihat segini terus dia ini enggak berat dan pastinya bisa bluetooth bisa pakai USB bisa pakai kartu USB bisa disambungkan ke handphone atau ke komputer atau PC kalian dari handphone langsung ke sini pakai kabel ini juga bisa banget guys Nah untuk kalian yang mau tahu gimana caranya dan apa aja fitur-fiturnya kalian harus tonton video ini sampai selesai dan untuk kalian yang suka kalian boleh like comment share dan jangan lupa subscribe-nya ini dia speakernya bentuknya seperti ini guys bentuknya seperti ini di bagian belakang ini ada tempat untuk taruh mic terus dia ini di bagian sini bisa untuk dipegang kita balik dan ini dia dia untuk keluarin suara di bagian sini nah ini fitur-fiturnya ada bagian mode ini untuk playback untuk motor ulang atau untuk ngecilin suara sekaligus nah ini untuk bagian stop atau play nah ini untuk next video atau tambah volume suara di bagian atas ini nah ini untuk masukin kartu SD ini untuk masukin USB nah ini untuk masukin kabel aux yang mana itu nanti pakai kabel jatuh 1 1 ke 1 dari handphone ke speaker bisa atau dari hand speaker ke PC atau komputer kalian juga bisa nah ini bagian untuk lubang charge kalau ini untuk bagian on-off kalau mau di on ini nanti digeser aja otomatis nanti bagian sini nyala dalam pelompon nyala nah ini untuk masang mic nya oke yang akan kalian prolet dari pembelian ini adalah kabel charge nya seperti ini lalu mic yang sudah ada kabel nya seperti ini untuk kabel aux ini nanti kalian biasanya dijual terpisah, nah nanti kalian bilang aja ke toko mau beli kabel satu ke satu atau kalian kasih aja contoh aux itu kayak gimana ya ini dia contoh kabel aux itu seperti ini warnanya ada yang hitam, ada yang warna biru atau warna-warni terserah yang jual pokoknya ini kayak gini, nanti disambungin satu ke hp bisa, satu ke pc bisa kayak gitu nanti kalian juga dapat remote nya seperti ini guys tuh, nanti pas datang itu, nanti disini tuh ada plastik nanti ada plastik remote nya ini pas datang remote nya itu disini ada plastik, nanti plastik nya itu kalian ambil aja, biar bisa langsung ditekan-tekan gitu ini untuk cara bukanya cara buka remote nya ini baterai, kalau misalnya baterai nya habis ini digeser seperti ini ini sekaligus tarik ke bawah bisa lihat kan, tuh kayak gini jadinya nah ini baterai nya sebesar ini nih nanti kalau kalian mau beli baterai nya di online, di foto aja nih jadi gak usah pada bingung lagi tuh tinggal pasang seperti ini gampang kan cara bukanya, nih kayak gini tinggal tarik seperti ini, tuh nah kita, ini mode nya bisa diganti dari sini ini ada beberapa mode yang pertama kan bluetooth FM mode ini FM nih radio, jadi kalau misalnya kalian deket-deket kota yang ada radio nya ini bisa banget, karena tempatku gak ada deket radio, jadi susah guys cara tekan remote nya itu satu 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 kayak gitu ya gak bisa ditekan tekan lama tuh gak bisa dan ini caranya harus agak dekat gitu kalau caranya agak jauh dia gak mau nih misalkan aja nih caranya segini ini nih ya kan dia gak mau mati nih setelah hidupin play ini dari sini gak mau harus agak deket kalau misalkan kalian mau ganti mode misalkan dari bluetooth langsung ke apa USB atau kartu SD kalian tinggal pasangin aja dan otomatis nanti dia langsung ini berputar gitu langsung ganti secara otomatis gitu guys jadi gak usah pada panik gak usah pada bingung ya nah disini di ininya pun ada ininya juga ada siapa namanya ada cara-caranya juga disini nih ini aku udah pasang yang ini guys nah ini kita aktifkan suara pakai ini aja tadi aku mode gitu suaranya aku hilangkan ini aku tekan ini ya terus ada kabel charger nya terus nanti nanti dikasih free baterai baterainya untuk yang bluetooth ini eki ini fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil suara tergantung kalian kalau misalkan awalnya kalian volume nya mau dikecilin otomatis nanti dia kalau pencet eki nanti kecil kalau kalian volume nya mau diperbesar pencet eki otomatis nanti dia memperbesar sendiri kayak gitu ya kalau mau stop video yang akan kalian tonton pakai remote ini pun juga bisa guys ini kayak gini ya tinggal di stop aja disini bisa banget tuh jadi gak usah dari HP ditekan kayak gini kalian tinggal bawa aja remote nya tapi harus dari jarak dekat tapi menurut aku sih mendingan pakai handphone aja si handphone kalian jarak jauh aja kan bisa play bisa kecil suara bisa besarin suara gitu kan lebih praktis dari handphone sih kalau menurut aku daripada pakai remote kalau remote harus dekat kalau misalkan jaraknya udah 60 cm dia udah gak mau ini aktif gitu ini remote nya terus kita coba ke pakai mic nah kalau mau pakai mic ini tinggal colokin aja kesini jangan lupa ini di on kan digeser nah ini mic nya digeser ke atas ini udah disambungin ini udah disambungin ini aku off off kan dulu ini aku nyalakan ya test 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 aduh suaranya habis test test ini dia pakai ini makanya personil udah pada bangun nih guys jam segini belum pada bangun by the way ini kalian kalau misalkan tanya buat apa beli kayak gini ini siapa tau aja kalian sebagai pembicara atau kalian mau senang-senang nah pakai speaker ini kan gak usah berat-berat kalau dulu kan berat banget kan speaker nya nah kalau sekarang gak usah berat tinggal sambungin ke HP pakai Bluetooth bisa mau pakai kabel langsung juga bisa nah kalau misalkan mau pakai Bluetooth mah berarti HP sama speaker aja yang kalian bawa ya nah kalau mau disambungin dari HP ke speaker pakenya ini kabel out sini ya ini aku mau kasih tau dulu ke kalian kalau misalkan speaker ini bisa bertahan sampai 4 jam penggunaan penerimaan charge nya kalau misalkan kalian pakenya sampai habis itu 4 jam penerima charge nya ya terus apalagi ini yang mau kalian tanyakan oh ini ya nanti aku akan kasih tau video video saat masukin masukin dari PC ke speaker kalau omik kan sudah PC ke speaker nanti aku akan videonya sendiri nah terus untuk sambungin ya sambungin dari Bluetooth ke HP oke ini nah ini aku mau ini aku mau sambungin dulu ke siapa namanya HP pakai speaker tapi lewatnya Bluetooth ini kalian masuk aja ke Bluetooth nya aktifkan Bluetooth nya tuh ada tulisan connected itu berarti sudah ada salah satu HP yang menyambung tuh makanya aku hapus dulu Bluetooth mana nih yang ini aku lihat HPku sendiri dulu ya nih dia MKC99 udah aktif nih guys ya kan udah ada tulisan aktif tuh tinggal kita search aja di YouTube nah aku bisa search di YouTube lagu-lagunya apa aja yang mau kalian dengerin dari sini juga bisa aku tuh paling bosen dan paling males tuh gampang kan nah ini kecilin dari sini juga bisa kurang kurang kalau kalian mau besarin suara atau kecilin suara kalian kalau pakai Bluetooth kayak gini lewatnya langsung dari HP soalnya kalau dari sini itu nanti pasti tulisannya eh nanti pasti muncul perintahnya itu full volume padahal volumenya disini masih kecil gitu kan disini pun masih kecil kan nah ini kita coba ya kita coba ya kita kebesarin dari sini nah ini ya 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 kalian denger sendiri kan itu katanya suaranya sudah full nah kalau misalkan kalian tekan sekali nanti dia langsung pindah posisi nih tadi kan review blender nah ini karena tekannya sekali jadi dia ini pindah video pindah videonya jadi ke paket komplit ini untuk review tripod ini ngecilin suara nah kalau ini besarin suara lewat sini hai selamat datang kembali di suami channel kali ini saya kan jadi kalian nyemok tuh kan kalian bisa lihat sendiri kan kayak gitu caranya untuk bluetooth connectionnya ini bisa sampai jarak 10 meter jadi kalau misalkan jarak kalian sama hp atau bluetoothnya itu jarak sampai 10 meter masih bisa kesambung gitu guys jadi aman aja ini posisi aku charge itu baterainya habis total dan itu ada warna merahnya kayak gitu yang kutunjuk nah ini udah mau aku cabut nah ini yang masih aku terpasang itu sudah full jadi udah full gak ada simbol atau warna apapun ya habis itu nanti kalian cabut aja seperti biasanya kalian ini mau bawa speaker ini ke luar kota atau keluar tempat ini kalian tinggal micnya ini kalian cobot ini kan ada ini ya tekan aja kayak gini tarik aja nah ini micnya ini kalian simpen di belakang sini tuh kan tuh kan gampang banget kan tinggal simpen disini kalau mau ambil ya dari bawah sini ini masih ada lubang di bawahnya sini lubang masukin nah ini tarik aja begini tuh udah bisa ini kan keluar kan nah terus kalau kalian tanya kalian bilang lagi nah kabelnya gimana ya kabelnya tinggal taruh tas ini kan kabel kan bisa di ini kan di tekuk-tekuk terus kalian taruh aja di dalam tas gitu gampang banget pokoknya jadi nggak ribet kalau mau bawa ini keluar kota kemanapun itu masih aman banget guys semudah itu loh kalau mau pakai ini cara keluarin SD CRD tinggal tekan saja SD Card Mode tekan pada kartu SD nya tekan pada kartu SD nya ini kalau sambungin langsung ke sini ke ini kan kalian lihat kan ini kabelnya langsung kan ya ini kan kabelnya keluarnya itu suaranya cuman gini doang kayak ngebas-basnya doang tapi untuk kata-kata jelasnya dia nggak nggak kedengeran disini guys dengerin aja nih ya aku kencengin nih ini aku matikan sesuai klannya gitu kan ada suaranya ini kalian pasang seperti biasa tinggal colokin aja nah itu kan di komputer kan dia ada tiga ya ada tiga colokan itu kalian ambil yang kojok sendiri yang warnanya merah ini guys tuh warna merah itu kalian colokin aja ini ada tulisannya line ini nah ini kalian pilihnya yang aku centang ini guys nah ini sesuaikan yang ada di anak-anak aku ini ya ini kalian pilihnya yang centang ini habis itu di oke aja tuh kan udah bisa kan gampang kan oke sekian dulu untuk video yang aku buat kali ini sampai jumpa di video berikutnya dadah ini udah aku sambungkan lagunya terus ini pake make kayak gini ini sekaligus ngomong pak oke 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 ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati